FPCI GUR in Action Sekarang saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih dulu Pak Karena sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Nah saya ingin membacakan sedikit biografi dari Bapak Dino Patijal Sejak SMA sudah menempuh pendidikan di Amerika Serikat Dan Bapak juga sudah mendapatkan gelar sarjana dari Carleton University Mendapatkan gelar masternya dari Simon Fraser di Kanada Pendidikan dokter di London School of Economics and Political Sciences Dan Bapak Dino sudah memberikan banyak sekali kontribusi untuk Indonesia Telah menjadi Dota Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010 Dan juga sudah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2014 Selamat siang Bapak, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak Syar, kabar baik terima kasih Oke Bapak, mungkin saya ingin tanya-tanya dulu nih Sekemarin sudah selama PPKM lebih banyak di rumah ya Apa menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah? Gimana Pak? Lebih senang menghabiskan waktu bersama anak-anak? Sebenarnya lebih senang karena saya bisa combine kerja dan being with the family Kalau dulu kan selalu kerjanya di luar ya Dan agak jarang ketemu keluarga Sekarang dua-duanya dapet ya Dua-duanya sekarang lebih dapet ya Very happy ya Pak Oke Pak, biasanya kan kita kalau nonton Pak Dino di TV Jadi gak jauh-jauh dari pemilu Amerika Serikat atau isu-isu politik luar negeri Tapi hari ini kita mau bicara tentang Bapak Dino ketika kecil Dan bagaimana sih secret recipe Bapak Dino untuk menjadi seorang di depan Jaleng hari ini Bapak, ayah, bapak ini kan juga seorang duta besar ya Pak Kira-kira memang dari kecil ini sosok figure ayah sudah menjadi contoh atau panutan Bapak kah untuk menjadi duta besar? Sudah 100% karena dari awal saya hidup dalam dunia diplomatik ya Keluarga diplomat dan sudah diprogram untuk menjadi diplomat Jadi untungnya saya tidak pernah ada momen yang bingung gimana saya mau jadi apa ya Karena banyak orang yang juga ini kan gak tau menjadi apa Tapi dari awal saya udah tau menjadi diplomat Dan saya mengagumi dunia diplomasi dan sangat terpukau dengan segala selak buluk dan romantisisme dari dunia diplomasi Jadi saya sangat gembira dari awal udah jelas mau tau kemana gitu Oke itu juga jadi sebuah privilege tersendiri ya untuk Bapak punya contoh figure tersendiri Nah Pak saya ingin tanya ada gak sih Pak kebiasaan atau rutinitas yang mungkin diajarkan oleh keluarga sejak kecil yang beri dampak besar hingga saat ini Bapak ingat terus yang bisa dibilang oke karena rutinitas atau kebiasaan ini jadi ini kunci sukses saya sehingga hari ini Yang jelas baca buku Jadi dulu kalau saya mau beli buku gak ada batasnya berapapun mahalnya pasti Pasti dibeli nih? Pelamainan gak pernah dibeli Oke Atau alat olahraga itu harusnya bohong dulu tapi kalau buku selalu bisa beli terutama buku sejarah ya Dan buku sifat dan ilmu politik Nah kedua selalu denger berita Right Itu mengasah kemampuan kita untuk understand the world in an updated way Right Jadi saya selalu nonton berita walaupun dulu gak ada CNN ya tapi jelas kalau udah jam 6 itu udah depan TV Okay You know listen to ada Malik wakil itu mustaharku semuanya aja memberikan apa penjelasan mengenai isu-isu politik buat negeri Tapi the third thing is really belajar bergaul dengan orang Itu yang paling penting dari budaya manapun dan dari negara manapun kita belajar untuk bisa bergaul dengan dia dan bisa merasa equal dengan dia Saya katakan itu karena dulu tuh sempet ada inferiority kompleks Karena kita waktu itu kan dianggap negara miskin dunia ketiga dan sebagainya gitu Jadi kalau ngeliat bicara dengan orang apa namanya orang bule dari Eropa atau Amerika itu ada kesan wah ini bicara dengan orang-orang hebat gitu Tapi saya diajarin gak mereka apakah dari dunia barat atau Afrika atau Amerika Latin kita semua sama on equal basis Dan itu juga senang saya tanamkan kepada anak-anak saya juga gitu bahwa black, white, yellow, blue, you're all the same And that's the basis of your social relationships Oke Pak, jadi itu juga yang mungkin bisa diikuti kalau teman-teman kalau ingin mengikuti sekretaris kesuksesan dari Bapak Dino Bapak sejak umur berapa Pak sudah meninggalkan Indonesia? Karena kalau saya bacakan Bapak dari SMA sudah di Amerika ya Pak? Ya, sudah lahir Sudah dari lahir ya Pak di luar Saya lahir di negara yang sudah tidak ada lagi yaitu Yugoslavia ya Sekarang Serbia kemudian ke Afrika kemudian bagi Indonesia kemudian ke Singapura dan Amerika dan lain sebagainya Jadi bisa dikatakan mungkin lebih dari setengah hidup saya ada di luar negeri Oke, tapi paling lama bisa dikatakan di Amerika Pak? Saya kira bisa dikatakan begitu Oke, kira-kira apa sih Pak yang gue perlindukan dari Amerika sekarang? Burger-nya Bukan McDonald, tapi the real burger The real burger-nya ya Pak? Ya, yang saya senang dari Amerika itu dinamika hidupnya I mean, Amerika is... Walaupun saya bangga orang Indonesia sendiri ya Tapi I don't mind saying Amerika is a great country Dan orang Indonesia yang tinggal sana juga pasti umumnya ngomong begitu Karena keterbukaannya Masyarakatnya dinamis Kreativitasnya luar biasa Ekonominya juga bagus Dan hidup di sana itu Apa... Kita banyak belajar Kalau saya banyak belajar mengenai Pertama rule of law Informasi hukum Yang menurut saya di Indonesia masih kurang Masih kurang ya Masih belum di sana Dan kedua mengenai fairness Ada ethos fairness kalau di Amerika itu Kalau di Indonesia fair itu kata fair aja nggak ada Ya kan? Keadilan itu bukan fair Agak different gitu Ya kan? Jadi ya ada hal-hal yang Apa namanya Saya suka dari Amerika fair Terutama keterbukaan mereka gitu Dan dinamisme dari masyarakatnya Oke Nah kalau menarik kembali ke waktu Bapak sekolah dulu atau di kampus Ada nggak sih Pak organisasi seperti FPCI dulu waktu di kuliah apa yang Bapak ikuti? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan ide untuk mendirikan FPCI sendiri baru keluar Setelah saya keluar dari kementerian luar negeri gitu right Karena saya melihat memang Ada space baru yang belum tersentuh Yang perlu digarap gitu Yaitu space grassroots dan anak muda yang perlu dipompa dengan pemahaman mengenai isu-isu global ya Tapi di Amerika dulu nggak ada gitu Jadi dulu waktu kuliah ikutnya organisasi seperti apa Pak? Saya ikutnya PERMIAS waktu itu ya Dan PERMIAS lebih ke hubungan antar mahasiswa di Amerika gitu ya So Tapi tidak banyak menyoroti masalah hubungan internasional Kalau di Amerika itu sama dengan negara lain Foreign policy itu elitis Dan konstituenya kecil sekali gitu Oke, di tahun 2014 memutuskan untuk mendirikan FPCI Sebenarnya memang tujuan awal Bapak untuk menggrassrutkan foreign policy ya Pak Di kalangan non-elit gitu ya Pak Nah, di tahun 2021 ini menurut Bapak apa goal tersebut sudah tercapai? Sudah To some degree yes And in fact exceeding expectation ya Karena Sekarang ini kita Kan sudah menyelenggarakan conference on Indonesian foreign policy yang dihadiri sekitar 10.000 orang ya terakhir Dan di dunia gak ada tuh Foreign policy conference yang dihadiri 10.000 Seribu aja udah untung gitu ya Jadi, dan para aduta besar asing disini juga tercengar melihat kok begitu besar perhatian mahasiswa dan publik terhadap politik luar negeri So, I'm glad to be able to facilitate that gitu, right Dan saya juga melihat banyak anak muda sekarang yang progressive Tidak anti asing ya Tidak narrow minded Tidak xenophobic Dan that's big progress Karena dulu itu Mohon maaf mungkin saya keliru tapi I think I'm right Agak fashionable For young people To be narrow minded Dan anti asing gitu, right And now I think it's fashionable if they show Bahwa Amerika itu internationalist Yang cerdas gitu Coba liat how The Chinese Rising power Dan ekonomi kedua terbesar Di dunia dan sebagainya Why? Because they see the world sebagai opportunity Ya kan As a friend, right Yang harus di engage gitu, right So that's internationalism Ya Look at sekarang sayangan kita di Asia Tenggara siapa Kan Vietnam Padahal negara komunis, negara sosialis Tapi Banyak melampaui kita di berbagai hal, right Kenapa? Karena Mereka sangat internasionalis Smart about how they see the world So if you want to compete with China With Apa namanya With Vietnam With India You have to have the same attitude gitu Jangan mengurung diri Jangan berpaling muka terhadap dunia Tapi You face them And you engage them You learn from them And you help to shape them Juga gitu We have to follow the trend juga ya Pas kalian gak ketinggalan ya Pak Yes Oke Nah sekarang Bapak juga lebih sering nih Interaksi dengan anak muda Indonesia Menurut Bapak Dari kacamata Bapak Apa sih Pak yang membedakan antara Anak muda zaman Bapak dulu Dengan yang sekarang Kalau sekarang Jauh Lebih How do I say it ya Dulu itu segala sesuatu harus rame-rame Ya Kalau joget Apa namanya Lagi ada pesna atau joget Itu harus turunnya rame-rame Dan satu baris gitu To be different Is not advisable Right Sekarang Is very different Saya ingat dulu Saya pakai Kacamata Apa namanya Hitem ya Kayak kucing gitu ya Padahal it's just normal kacamata Tapi diledekin seharian Because You try to be different gitu right Dan Kalau ngomong Inggris Juga suka diledekin Ya Wah ini masuk Bahasa Inggris gitu Dan lain sebagainya gitu But now I see young people have their own personality Nggak Nggak takut to be different To be Beda gitu Berpikir beda dan bertindak beda Your personality comes out more Individuality over Uniformity Right I don't like uniformity Ya You know because You know everyone is different Everyone is unique Exactly right So you have to Apa namanya Muscle up on your uniqueness You know What makes Tasha Tasha Is for you to build Right Not for me And what makes Dino Dino Is for me to build So that's Menurut saya Itu yang paling Beda Antara generasi kita Dan My generation Generasi itu Banyak Batas-batasnya Right Kenapa Karena sistem politik Itu kan Orde baru ya Bicara susah Kritik susah Dan lain sebagainya Jadi Kita sangat Ter Apa ya Terukur Langkah kita Gitu But you have no Boundaries You can say anything you want And segala macem Right So How you set boundary Now is up to you Ya Karena you don't Obviously kan juga gak mau Ikut-ikutan Menyerbakan fitnah Atau hoax dan sebagainya Gitu So you have no boundary But you set your own boundary Sekarang mau tipe anak muda seperti apa Sepertinya tinggal pilih aja ya Tinggal pilih Ada semuanya sekarang Iya Kalau Bapak Dino sendiri Percaya gak Pak Indonesia Mungkin 2045 Atau 2050 Di tangan generasi sekarang Bisa lebih maju Bisa Asal mereka Menyadari The biggest risk Yang sekarang masih menjadi blind spot Blind spot pemerintah Dan blind spot masyarakat Yaitu climate change Ya Kan kita selalu bilang Indonesia ada road mode 45 Ya bagus Indah Hebat Maju dan sebagainya Which is true Tapi kalo ternyata Dunia itu Suhunya naik 4 derajat Celcius Which is what the UN says will happen Kalo kita tidak berubah Dan dunia itu akan menjadi neraka Yeah Extreme weather Right Heat waves Floods Typhoon Yang akan mempengaruhi Produk aktivitas Dan kenyamanan hidup kita Dan seluruh aspek hidup kita Termasuk kesehatan juga Ya Jadi I hope Your generation Can speak up now Karena Kalo you want to Limit the world Temperature Below 1,5 derajat Seperti yang diinginkan Perjanjian Paris Mulanya harus dari sekarang Kita harus Motong 50% emisi dunia itu Dari sekarang Kalo kita Motongnya itu 2040 Udah telat Right Udah jauh telat Jadi Saya berharap I'm fighting hard FPCI Is fighting hard For To raise climate issue Dan Is an issue yang seharusnya Orang tuh gak ribut Karena ini kepentingan bersama Iya betul Right What is Apa yang What are you against If it's For the climate safety of our Future generation Yang dilawan tuh apa Ya kan It doesn't make sense Kalo hancur semuanya kita juga hancur So Ya Jadi I'm optimistic My advice Yang people harus dari sekarang Menuntut Dramatic Decarbonization Of our lifestyle Starting from now Oke Oke Nah Mungkin ini last question nih pak Selain dari sisi Climate change tadi Ada gak apa Pesan lain yang disampaikan Kepada generasi muda Kita harus melakukan Apa lagi nih Supaya bersama-sama Bisa menyongsong Indonesia Yang lebih baik In the future Well first obviously Nasionalism Is gonna be Very important Kita harus cinta Negara Patriotip Dan lain sebagainya But The two other ism Yang penting Satu yang tadi saya bilang Internasionalism Karena kita udah menjadi Bangsa yang Harus bisa Unggul Di dunia internasional Bisa bersaing Bisa menang Gak mungkin Kalau tidak punya Internasionalism Kalau gak kita jadi kayak Bangsa yang saya Tidak sebutkan namanya Tapi Bangsa yang kater dalam Tempurung Ya kan So We don't want that ya But the last one is Voluntarism Ya kan Voluntarism itu Mumpung masih muda Itu harus diasah The ability to be idealistic Ya And volunteer To do good things Without expecting money Or profit Itu harus dihati Dari sekarang Dulu saya itu terus kerjanya Dan Alhamdulillah begitu saya Pensiun Setelah 28 tahun Saya Saya Have good reputation Ya karena memang Sepertinya hal seperti itu Long term ya Pak Sifatnya Bukan dinikmati saat sekarang Sekarang tapi nanti In the future Bapak Dino sudah punya FPCI Bapak mungkin Saya harus ingatkan Sudah banyak ribuan Mahasiswa generasi muda Yang ditolong Termasuk saya Kalau Bapak tidak mendirikan FPCI Saya gak akan Ada di CV saya President of FPCI chapter UI Jadi kadang-kadang Saya kalau malem-malem tuh Suka kepikiran siapa ya Orang-orang yang berjasa dalam hidup saya Yang salah satunya Pak Dino Akan selalu saya ingat Sampai hari tua saya nanti Anyway Bapak Dino ini Besok berulang tahun ya Pak Oh iya Yang ke-56 Betul Nih kita mau ucapin selamat ulang tahun dulu Untuk Pak Dino Mudah-mudahan bapak panjang umur Karena kita masih tetap membutuhkan Jasa-jasa Pak Dino nih Orang-orang seperti Pak Dino Untuk generasi muda Indonesia Supaya Indonesia lebih baik lagi Terima kasih banyak ya Pak Dino Atas kesempatannya Sudah mempersilahkan kami Berkunjung ke kantornya Pak Dino Terima kasih banyak juga Teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir Sampai bertemu lagi Di FPC Agur edisi berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa